Intro Baik, hari ini saya akan membuat jajanan anak-anak yang tentunya banyak disukai ya Cukup dengan menggunakan dua bahan aja, kita bisa melalui untung yang cukup lumayan besar Nah, nama jajanan ini namanya Permen Yupi atau Permen Yupi KW ya Ingin tahu cara pembuatannya? Simak videonya Baik, nah disini ada gelatin ya, ini gelatinnya gelatin sapi sebanyak 60 gram Kalau 60 gram bagi yang tidak punya timbangan, gampang ya, jadi saya akan takar Jadi untuk memudahkan kalian bagi yang tidak mempunyai timbangan Kita takar aja menggunakan sendok, kira-kira 60 gram itu berapa sendok ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sendok ya 7, nah 7 sendok, 7 sendok, 7 sendok setengah Jadi 60 gram itu 7 sendok setengah ya, kita gunakan gila pilnya sebanyak 7 sendok setengah Dan saya akan tambahkan ini gula ya, gula pasir, ini gula pasirnya Saya gunakan sebanyak 9 sendok makan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, nah 9 ya, gula pasirnya saya kurang sedikit Nah, untuk gulanya saya gunakan sebanyak 9 sendok makan Oke, langkah pertama kita sediakan mangkok yang lebih besar ya, mungkin mangkok mie Lalu kita masukkan gelatinnya ya, nah ini gelatinnya yang tadi Ini sebanyak 7,5 sendok ya Nah, lalu kita siram dengan air dingin atau kalian bisa menggunakan air es ya Nah, ini saya pergunakan sebanyak 300 ml Atau kurang lebih setara dengan 2 gelas Nah, kita larutkan dulu gelatinnya Nah, kita aduk atau kita kocek seperti ini ya Jadi gelatinnya dia mulai bekah ya Nah, dia mau rocot seperti ini Nah, ini saya sediakan pancinya ya Lalu kita masukkan gula pasirnya Dan ini gelatin yang tadi ya Ini gelatin yang rasa sapi Yang maksudnya dari sapi ya Dijamin pokoknya ini gelatinnya halal Kalian bisa beli di online Oke, berikutnya kita nyalakan apinya Nah, kita gunakan api kecil atau sedang ya Kita aduk-aduk Aduk hingga airnya mendidih Nah, ini udah Itu ya Udah apa? Udah mendidih airnya Nah, ini jangan didiamkan terus Ini bisa meluap Jadi udah cukup bunga yang mentah Kemudian kita matikan aja apinya Nah, saya akan bagi menjadi 3 bagian ya Karena saya akan mau kasih pewarna Kita kasih menjadi 3 bagian Ini saya akan kasih yang pertama warna kuning Kita gunakan pewarnanya sesukupnya aja Nah, yang berikutnya saya akan kasih ini warna merah Ini warna merahnya cuma merah ros Nah, untuk yang terakhir Saya akan gunakan yang warna hijau Atau ini saya gunakan pasta melon Saya takut kebanyakan Jadi disini aja Kemudian kita aduk-aduk Untuk semua bahannya Ini semua sudah saya kasih ke warna Nah, saya gunakan cetakan ini ya Yang ini cetakan bebek Dan ini cetakan mobil Atau tergantung kalian masing-masing aja ya Punyanya cetakan apa Nah, kemudian kita tuangkan Kedalam cetakan Ini satu cetakan Mungkin ini jadinya besar ya Karena saya menggunakan cetakannya yang besar Oke, kita cetak semua seperti itu ya Oke, nah ini sudah beres semua ya Saya masukin ke dalam cetakan Nah, ini saya akan masukkan dulu ke kulkas Biar cepat beku ya Kita masukkan kurang lebih selama 2 jam Oke, semua nih Permennya sudah jadi ya Ini saya simpan di kulkas Ternyata kurang dari 2 jam ya Nah, ini tinggal kita copotin aja ya Tinggal di pencet aja seperti ini Tekan Kemudian kita colek aja menggunakan tusuk gigi Nah, jadi hasilnya seperti ini ya Ini yang bebek-bebekan nih Oke, kita lihat ini yang warna kuningnya Nah, jadi kalau diolesi sama minyak itu Dia nggak lengket ya Cercitakannya Cara meneluarkannya pun sangat mudah sekali Nah, ini yang warna kuning Dan tadi itu yang mobil Mi Queen ya Nah, kalau yang ini mobil Mi Queen Pasti tiap anak beda seleranya ya Mau lihat kayak perempuan Dia sukanya bentuk boneka atau apa Kalau anak cowok kan bentuknya Sukanya mobilan atau robot-robotan ya Kalau untuk dibikin ide bisnis Nah, ini bentuknya mobil Mi Queen nih Dan yang ini nih Nah, ini yang bentuk boneka nih Cuma ini lebih banyak isinya ya Jadi kalau kalian gunakan Cercitakan yang lebih kecil Nah, ini bentuknya lucu sekali ya Oke Kita copotin yang ini nih ya Yang pesawat nih Yang pesawat Oke, nah bentuknya pun lucu sekali Dia nyoy ya Tuh, ditarik Bener-bener kayak permen Yuppie ya Punya sekali Oke, kita copotin semua ya Oke, sahabat nih Permen Yuppie-nya sudah saya copotin semua ya Dari plastiknya ini kurang lebih jadi 50 buah Nah, kalau kita jual 500-an aja Untungnya cukup lumayan besar ya Ini bisa kita jadikan untuk ide bisnis kita kecil-kecilan ya Nah, ini bisa kita bungkus menggunakan plastik ukuran 6x10 ya Plastiknya 6x10 Biasa rata-rata yang beneran juga Yuppie-nya jual 500 rupiah ya Nah, ini bisa kita jual dengan harga 500 rupiah Nah, kalau yang ukuran seperti ini Ini kan dia tebal ya Ini bisa kita jual antara 1000 rupiah Nih, gak mungkin kalau kita jual 500 rupiah ya Karena ini lebih tebal dan besar lah ukurannya ya Dua kali lipat dari yang barusan Jadi, kita masukkan aja ke plastik seperti ini Kita kemas Kita kemas semua ya Seperti ini Nih, permen UV-nya sudah jadi ya Ini saya bentuk dengan mencatatkan bebek ya Ini wek-wek-wek Nah, mencatatkan terserah kalian Menggunakan cetakan apa aja Tapi jangan lupa Ya, olesi dulu sama minyak cetakannya ya Nah, dengan bentuk segini Atau ukuran segini Ini kita bisa jual dengan harga 500 rupiah ya Nah, dengan harga 500 rupiah aja Kita bisa merauk untung yang cukup lumayan banyak Ini untungnya pokoknya berlipat-lipat ya Oke, nah sekarang kita cicipi nih Nih, kalau nampak saya Tuh, dia kenyal ya Kayak, jadi kayak impi Sekarang kita cicipi Nih, Bismillahirrahmanirrahim Lihat ya Kayak permen impi aja gitu Lihat Nah, ini Kalau pengen lebih enak lagi Jadi, kalian Tambahkan susu carir ya Atau SKM Dan perasa makanan Atau pasta Oke, sampai disini dulu video saya Mudah-mudahan bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax